Intro Om Swastiastu Saudara-saudara Sobat Hindu dimanapun berada Pada hari ini saya putus hari hati Berjumpa dengan saudara-saudara Dalam mimbar agama Hindu TPRI Jakarta Pada hari ini kita akan membahas tentang Moderasi beragama dalam sudut pandang agama Hindu Saudara-saudara pemirsa TPRI Apakah saudara ingat dengan apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah suatu cara beragama jalan tengah Yaitu bagaimana cara pandang serta praktik keagamaan kita Dengan tidak berlebih-lebihan Kenapa di Indonesia itu perlu moderasi beragama? Bagaimana permirsa? Apakah moderasi beragama itu perlu diterapkan di Indonesia? Tentu saja sangat perlu Kenapa? Karena kita tahu bahwa di negara Indonesia Masyarakatnya terdiri dari masyarakat yang majemuk Terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama Jika kita beragama berlebih-lebihan Maka akan menimbulkan sikap ekstrim Hal ini akan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara Nah pemirsa pada siang hari ini Saya akan ditemani oleh seorang narasumber Yaitu Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Yaitu Bapak Putu Jaya Adnyana Widita SPDH SSIMA Pemuswastiastu Pak Putu Selamat datang di Pura Mustika Dharma ini Bagaimana Pak Putu? Sehat? Astungkare, kabar saya sehat Ibu bagaimana kabar? Astungkare, sehat juga Pak Putu Atas karunia yang widi Pak Putu Pada hari ini kita akan berbincang-bincang Masalah moderasi beragama Tentunya berbincang-bincang tentang moderasi beragama Dalam sudut pandang Hindu Nah tetapi sebelum itu Saya ingin tahu Pak Putu Bagaimana pendapat Pak Putu tentang moderasi beragama Terima kasih Ibu Moderasi beragama Kata moderasi beragama sendiri berasal dari kata moderat Artinya berada di tengah-tengah Tidak ekstrim Tidak berlebih-lebihan Moderasi beragama Bukan moderasi agama Artinya Moderasi beragama Yaitu Yang dimoderasi adalah Cara sikap kita dalam beragama Bukan agamanya yang kita moderasi Karena agama sendiri sudah mengajarkan kita Untuk bersikap moderat Untuk bersikap toleran Sehingga Dengan cara kita yang kita moderasi Akan membawa diri kita Untuk tidak berlebih-lebihan Untuk tidak bersikap ekstrim Sehingga Kita dapat mendorong nilai-nilai toleransi Diri kita ke depan Ya terima kasih Pak Putu Jadi Moderasi itu Dengan moderasi beragama Melahirkan toleransi ya Betul Terutama Kebetulan tahun depan kita akan menyambut Pesta demokrasi Benar Pak Putu Di tahun 2024 Kita akan melaksanakan Pemilu Pemilihan Presiden Anggota DPR Termasuk Kepala Daerah Dalam momen itu Tentu Masyarakat Akan Berbeda pilihan Sehingga Dalam perbedaan pilihan itu Kebersatuan kita Harus tetap kita jaga Persatuan Dalam keberbedaan Memilih Pilihan yang Masyarakat pilih Tentunya Kerukunan Harus kita jaga Melalui nilai-nilai toleransi Dengan moderasi beragama ini Diharapkan Kita tidak akan Terbawa Dalam sikap ekstrim kita Kita tidak akan Terpolarisasi Dalam kelompok A dan kelompok B Tetapi kita tetap bersatu Dalam masyarakat Indonesia Yang Satu keluarga Satu rasa Satu bangsa Dan satu negara Intinya kerukunan ya Pak Putu Oke Pak Putu Nanti kita akan Berbicara tentang Moderasi beragama Dari Sudut Pandang Agama Hindu Nah untuk kali ini Kita Berhenti dulu sejenak Pemirsa Kita berhenti sejenak Tetap kembali Di Stasiun TPRI Jakarta Om Swastiastu Pemirsa TPRI Jakarta Dimanapun berada Kita lanjutkan Kembali Acara kita Mimbar Agama Hindu Dan kali ini Kita masuk Ke pembahasan Masalah Moderasi beragama Dalam Sudut Pandang Hindu Kita kembali Berbincang-bincang Dengan Narasumber kita Pada siang hari ini Bapak Putu Iya Ibu Bapak Putu Kita lanjutkan kembali Bahwa dalam Moderasi beragama Kita dituntun menjadi Pribadi yang bijak Pribadi yang bijak Pribadi yang lebih wise Lebih wise Yang Senantiasa dapat Membawa Cara beragama kita itu Tidak berpikir ekstrim Tidak berpikir ekstrim Dalam ajaran agama Hindu Ada dikenal namanya Trikaya Parisuda Trikaya Parisuda Tiga Tiga Sikap Yang disucikan Tiga sikap Yang disucikan Trikaya Parisuda Bagian-bagiannya Antara lain Manachika Parisuda Artinya berpikir yang baik dan benar Wajika Parisuda Yaitu Berkata yang baik dan benar Dan Kayika Parisuda Bertindak atau berbuat yang baik dan benar Tentunya Semua dasar Tindakan kita Harus dilandasi dengan Pikiran perkataan dan Perbuatan yang baik dan benar Dengan dilandasi Hal-hal yang baik dan benar Tentunya Kita dapat Lebih bersikap untuk Saling menghormati Saling menghargai Antara sesama Dan tujuan Kerukunan kehidupan Antara umat beragama Tentunya bisa terjaga Jika semua umat beragama Dapat saling menghormati Dan menghargai Dengan dilandasi Pikiran perkataan dan Perbuatan yang baik dan benar Selain Trikaya Parisuda Ada yang kedua Disebut sebagai Trihita Karana Trihita Karana Trihita Karana Artinya Tiga hubungan yang harmonis Yang pertama Hubungan yang harmonis Antara manusia Dengan Tuhan Yang kedua Hubungan yang harmonis Antara sesama manusia Dan yang ketiga Hubungan yang harmonis Antara manusia Dengan alam semesta Baru saja kita telah Melaksanakan Perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1945 Tiga konsep Ini Harmonis terhadap Tuhan Terhadap sesama manusia Dan kepada alam semesta Telah kita Bangun Dan kita jalani Dimana Kita membangun Hubungan yang harmonis Dengan Tuhan Pada saat Pelaksanaan Catur Berata Penyepian Dan kemudian Pada Kegiatan Upacara yang lain Juga kita membangun Hubungan yang harmonis Sehingga Manusia Yang Ingin dekat dengan Tuhannya Tentu akan merasa damai Selanjutnya Hubungan yang harmonis Antara sesama manusia Pada perayaan Nyepi kemarin Banyak Banjar Atau Paguyuban umat Hindu Melaksanakan Bakti sosial Hal ini sebagai bentuk Dari Menciptakan hubungan yang harmonis Antara sesama umat manusia Kita Saling tolong-menolong Dengan mengutamakan Kemanusiaan Dan yang ketiga adalah Pelaksanaan Taur Yaitu sebagai bentuk Pelaksanaan Hubungan yang harmonis Antara manusia Dengan alam sekitarnya Tentunya Dengan Menjalani Tiga hal ini Diharapkan tercipta Hubungan yang harmonis Terjaganya kerukunan Toleransi Karena dengan Mengutamakan Nilai-nilai Kemanusiaan Diharapkan Hal ini Menjadi modal Yang baik Terciptanya toleransi Dan Harmonisasi Demi terciptanya kerukunan Dan Jika hal ini Terus kita jaga Maka Mudah-mudahan Pelaksanaan Pesta Demokrasi Di tahun selanjutnya Juga Dapat tercipta Secara Harmonis Berjalan dengan baik Dan juga Sesuai dengan harapan Dalam konsep agama Hindu Ada juga Yang disebut Sebagai catur guru Catur guru Catur guru juga bentuk Sebagai penciptaan Hubungan yang harmonis Yang pertama Diri kita dengan Tuhan Disebut sebagai Guru swadiaya Yang kedua Diri kita dengan orang tua Disebut sebagai guru rupaka Yang ketiga Diri kita dengan guru Di sekolah Di tempat pembelajaran Di lembaga pendidikan Disebut sebagai guru pengajian Dan Yang keempat Yang perlu kita utamakan Yaitu Hubungan yang harmonis Dengan pemerintah Disebut sebagai guru wisessa Guru wisessa Jadi Dalam Menuju Pesta demokrasi ini Segala kebijakan Yang pemerintah buat Kita harus Tunduk dan patuh Karena Segala kebijakan Yang pemerintah buat Tentunya Diupayakan Untuk kemaslatan Kejahatraan Bagi masyarakat Bangsa dan negara Dan juga Di sisi lain Kita punya kewajiban Untuk tunduk dan patuh Dengan kebijakan Pemerintah Melalui kebijakan Atau ajaran Guru wisessa ini Guru wisessa Oke Pak Putu Terima kasih banyak Penjelasannya Tentang Catur guru tadi Karena Waktu Dan ada yang mau lewat Mari kita Hentikan dulu sejenak Pembicaraan kita Nanti kita sambung lagi Pemirsa TVRI Jakarta Tetap bersama kami Pada Segment berikutnya Pemirsa TVRI Jakarta Kita Kembali ke acara Mimbar Agama Hindu Dalam Pembahasan kita Mengenai Moderasi beragama Dari sudut Pandang agama Hindu Baik Pak Putu Kita lanjutkan kembali Bincang-bincang kita Masalah Moderasi beragama Diting jauh dari Sudut pandang agama Hindu Baik Ibu Setelah tadi Kita bahas Mengenai Bagaimana Trikaya Pari Sude Terihita Karana Catur Guru Tentunya semua itu Bermuara Pada bagaimana Terciptanya hubungan yang harmonis Terciptanya kerukunan Karena Harapannya Menyambut Pesta Demokrasi Di tahun 2024 ini Kita harapkan Tercipta Hubungan yang harmonis Kerukunan Di antara Sesama anak bangsa Satu lagi yang ingin Saya sampaikan Dari ketiga hal Yang sempat Kita bahas sebelumnya Yaitu Adalah Tiga Ajaran Kerukunan Atau disebut Trikerukunan Umat beragama Trikerukunan Umat beragama Yang pertama adalah Kerukunan Interen Umat beragama Kerukunan Interen Umat beragama Jadi Setelah kita Mampu Memoderasi Diri kita Bagaimana Cara Beragama kita Menjadi orang Yang moderat Menjadi orang Yang toleran Tentunya Kita patut Menjaga Hubungan Yang harmonis Kerukunan Interen Umat beragama Jadi Sebelum kita Rukun Antar Sesama Tentu Di interen Kita harus Rukun dulu Dalam rumah tangga Kita harus Rukun dulu Mulai dari yang terkecil Betul Kita mulai Dari lingkungan terkecil Lingkungan keluarga Lingkungan RT RW Kemudian Desa Dan Masyarakat Di sekitar kita Yang lebih luas Setelah kita Mampu menciptakan itu Baru yang kedua Kita berupaya Menciptakan Kerukunan Antar umat Beragama Jadi Kerukunan Antar umat beragama Yaitu Antara Agama kita Dengan agama yang lain Jika bisa Kita jangan melihat Perbedaan Itu sebagai Sebuah halangan Kita harus Mampu Membuat perbedaan Itu sebagai Sebuah warna Yang memperkaya Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Hal ini Juga linear Dengan bagaimana Cara Kita Memoderasi Diri kita Menguatkan Diri kita Terhadap Pemahaman kita Tentang Moderasi Beragama Bahwa Perbedaan Itu Adalah Sebuah warna Dan Kemudian Kita jangan Bersikap ekstrim Membeda Membedakan Antara kelompok Satu Dengan kelompok Yang lain Tetapi Kita Menjaga Kerukunan Antara Perbedaan Kelompok Itu Dan Menganggap Itu sebagai Sebuah Dinamika Warna-warni Yang memperkaya Kehidupan Berbangsa Dan Beragama Dan Yang ketiga Yaitu Kerukunan Kita Dengan Pemerintah Jadi Kita harus Mampu Menciptakan Sebuah hubungan Yang harmonis Dengan Pemerintah Karena pada dasarnya Pemerintah Adalah Pihak Yang Senantiasa Selalu Memimbing Menjaga Kita Menyejahterakan Diri kita Dan Begitu Pula Timbal Baliknya Kita Harus Patuh Bagaimana Kebijakan Pemerintah Dengan Terciptanya Hubungan Kerukunan Antara Interen Umat beragama Antara Umat beragama Dengan Pemerintah Diharapkan Nanti dapat Tercipta Kerukunan Hubungan Yang harmonis Di masa-masa Mendatang Baik Pak Putu Jadi Kerukunan Antara Kita Sebagai Umat Hindu Dengan Pemerintah Kan Yang disebut Dengan Guru Wisesa Jadi Pemerintah Adalah Salah Satu Guru Dari Catur Guru Yang Telah Pak Putu Sebutkan Tadi Semoga Umat Hindu Dimanapun Berada Yang Mendengar Acara Ini Dapat Memahami Apa Yang Pak Putu Jelaskan Tadi Nah Pak Putu Kira-kira Di tahun Mendatang Di tahun Politik Yang sering disebut Dengan tahun-tahun Panas Kira-kira Bisa gak Umat Hindu Terutama di wilayah DKI Jakarta Melaksanakan Moderasi beragama ini Pak Justru Moderasi beragama ini Menjadi sebuah tuntutan Ketika kita Ingin Tinggal di lingkungan Yang damai Yang rukun Maka harus Diawali dengan diri kita Mulai dari pikiran kita Pikiran kita Harus kita Moderasikan Bahwa Kita harus Mempunyai Cara pandang Berada di tengah-tengah Bersikap tidak ekstrim Karena sikap ekstrim itu Dapat Membuat diri kita Terlalu fanatik Dengan diri Kita yang Menjadi fanatik Maka kita bisa Berlebihan dalam Menafsirkan Ayat-ayat Atau seloka Dalam kitab suci kita Sehingga Dapat Membawa Penyalahartian Arti Dari maksud Sebenarnya Kitab suci Yang ada di Kitab suci kita Pemirsa TVRI Jakarta Kita hendikan Sejenak Mimar Agama Hindu ini Karena Ada yang lewat Maka Kita akan lanjutkan Kembali pada Segmen selanjutnya Pemirsa TVRI Jakarta Kita lanjutkan Kembali Perbincangan Kita Yang tadi Dengan Pak Putu Jaya Sebagai narasumber kita Pak Putu Tadi kan Jawaban tadi Sempat terjedah Tentang Bagaimana Apakah bisa Umat Hindu itu Melaksanakan Kerukunan Di tahun Politik Tahun 2024 Silahkan lanjutkan Baik Membawa diri kita Menjadi Tidak bersikap Ekstrim Karena Bersikap Ekstrim Tentunya Dapat berdampak Pada penyalahartian Ajaran-ajaran agama Sehingga Kita dapat Menyimpang Dari Makna Ajaran agama Yang kita Anutkan Atau Dari Makna sebenarnya Di sisi lain Kita juga tidak boleh Menyepelekan Ajaran agama Karena dengan Menyepelekan Ajaran agama Dapat membawa Kebimbangan Pada diri manusia Sehingga yang paling baik Adalah kita Berada di tengah-tengah Kita memoderasi Diri kita Tidak bersikap Ekstrim Mengutamakan Nilai-nilai Kemanusiaan Bersikap Adil Bijaksana Dengan sikap Yang moderat Tentunya Diharapan dapat Tercipta Kerukunan Toleransi Walaupun kita Berbeda pilihan Nanti di tahun 2024 Namun Persatuan Dan kesatuan Antara umat Beragama Antara seluruh Masyarakat Indonesia Dapat tetap Terjaga Jadi Dalam Tahun politik ini Harapan kita Kepada Umat Hindu Terutama DKI Jakarta Dan umat Hindu Dimanapun berada Pada umumnya Untuk Bersikap Moderat Dalam beragama Sehingga akan Terjalin kerukunan Terjalin kerukunan Tidak ada Ekstrim Sehingga Ada kedamaian Di tahun politik ini Tanpa ada Keributan-keributan Nanti Pak Putri Walaupun Kita Misalnya Saya dengan Pak Putu Bisa saja Memiliki Beda pilihan Tetapi Dengan Kita memahami Moderasi beragama Itu Tentu kita Sudah Mengerti Bahwa Walaupun kita Berbeda pilihan Tetapi kita Sesungguhnya Adalah Satu Kita satu Agama Dan Kita juga Satu Bangsa Dan Satu Tanah Air Pak Putu Setelah Pak Putu Menjelaskan tadi Tentang Moderasi beragama Dari sudut pandang Ajaran agama Hindu Apakah Bisa disimpulkan Dari Keseluruhan Ajaran agama Hindu Tadi Tentang moderasi beragama Ada Trikayu Pari Sudha Ada Catur Guru Tadi Ada Trihita Karana Silahkan Pak Kepada Umat Sedarma Khususnya Di wilayah DKI Jakarta Mari Kita Sambut Tahun Politik ini Dan juga Di tahun depan Di tahun 2024 Dengan Penguatan Moderasi beragama Melalui Ajaran-ajaran Agama Hindu Trikaya Pari Sudha Trihita Karana Catur Guru Dimana Hal-hal itu Dapat Membawa kita Dapat Menguatkan diri kita Untuk menciptakan Harmonisasi Harmonisasi Kehidupan yang harmoni Kehidupan yang rukun Saling menghargai Saling menghormati Antara Sesama umat manusia Antara Sesama anak bangsa Sehingga Walau kita Berbeda pilihan Kita tidak Terpengaruh Untuk Tercerai-berai Untuk Tidak terpengaruh Tercerai-berai Di dalam media sosial Dan juga Di kehidupan nyata Mari kita tetap Jaga persatuan Kesatuan Walau berbeda Pilihan Ya Baik Pak Putu Jadi Seperti Kata Penutup dari Ajaran Agama Hindu Yaitu Ada tiga kata Santih ya Pak Putu Santih yang artinya Kedamaian Damai di hati Damai di dunia Damai selalu Nah Mari kita Sama-sama berdoa Untuk Kedamaian Di tahun Politik itu ya Pak Putu ya Pak Putu Terima kasih banyak Atas waktunya Bersama Kita disini Memperbincangkan Masalah Moderasi beragama Dalam Ajaran Agama Hindu Semoga Semoga Nanti Di Mimar Agama Hindu Selanjutnya Kita Akan Bertemu Kembali Memperbincangkan Masalah-masalah Lain Yang berkaitan Dengan Ajaran Agama Hindu Saya Sangat berterima kasih Sangat berterima kasih Atas Waktu yang telah Diberikan Kepada kami Dalam membahas Ajaran Agama Hindu Tentang Moderasi beragama Kita berjumpa kembali Dalam Mimar Agama Hindu Selanjutnya Saya akhiri dengan Parama Santi Om Om Santi 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 Om Teman Tentang 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 Terima kasih.